Hai, bagi kalian yang mencari HP dengan Snapdragon 870 termurah dan sudah mendukung 5G, mungkin Poco F3 ini adalah jawaban atau pilihan yang menarik. Tetapi setelah saya menggunakan beberapa hari, saya menemukan keganjalan yang terjadi di Poco F3 ini. Penasaran apa saja ganjalan yang saya temukan? Inilah unboxing dan full review Poco F3. Ini adalah Poco F3, kita buka dulu boxnya. Di dalam boxnya kalian akan mendapatkan surat cinta dari Poco Global, lalu kemudian kita buka ada kotaknya, ini ada SIM Ejector dan di dalamnya ada stiker Poco, lalu ada User Manual. Selanjutnya kalian akan mendapatkan Soft Case ya. Lalu yang selanjutnya kita mendapatkan dongle USB Type-C ke 3,5mm Audio Headphone Jack. Lalu kita mendapatkan unitnya itu sendiri, Poco F3. Kita akan sampaikan terlebih dahulu. Di dalam boxnya kita akan mendapatkan charging yang sudah mendukung 33W. Lalu yang selanjutnya adalah USB Type-C ke USB Type-A. Hal pertama yang sungguh menarik di Poco F3 ini adalah bandrol harganya. Jadi kalian bisa mendapatkan HP ini di kisaran 4,99 juta atau lebih tepatnya 5 juta untuk varian terendahnya, sedangkan untuk varian tertingginya 8 per 256 dihargai 5,5 juta. Untuk harga segini, ini memang HP dengan chipset Snapdragon 870 termurah sampai video ini dibuat. Dan harga ini cukup membingungkan untuk brand non-Xiaomi. Seperti Vivo X60 Pro yang barusan dirilis, itu dengan chipset 870 harganya 2 kali lipatnya dari F3 ini. Tidak cukup di situ, untuk brand Xiaomi juga cukup membingungkan. Kalau kalian yang barusan beli Poco X3 Pro yang menggunakan Snapdragon 860, adiknya ini belum mendukung 5G, tinggal ditambahkan 1 juta, kalian bisa mendapatkan HP yang lebih tinggi loncatannya. Jadi menurut saya untuk harganya, it's really worth the money. Saking murahnya harga dari Poco F3 ini, saya justru lupa untuk memberikan first impression saya daripada Poco F3 ini. Kalau kalian melihat, ini memang dari seri Poco-Poco yang sudah dirilis, Poco F3 ini adalah satu-satunya seri Poco yang menurut saya memiliki desain yang cukup bagus. Ini tidak seperti Poco X3 Pro ya, yang tebal dan menggunakan plastik. Tetapi saya justru suka di Poco F3 ini, karena di Poco F3 ini ukurannya cukup tipis, dan bagian belakangnya ini terbuat dari Corning Gorilla Glass versi 5, artinya ini gelas. Dan untuk desain kameranya, kalian bisa melihat ini memang karakteristik dari Redmi Note 10 Pro. Tetapi perbedaannya ya memang, di sini ada 3 setup kamera, kalau di Redmi Note 10 Pro ada 4 setup kamera. Tetapi agak fingerprint magnet banget ya, yang warna hitam. Kalau kalian pengen mendapatkan HP dengan less fingerprint, atau tidak nipak sidik jari seperti ini, saya sarankan ambil yang warna putih. Lalu untuk output dan inputnya, ini cukup lengkap. Yang pertama, di bagian atasnya kalian akan mendapatkan speaker grill, dan ada aeroblaster as always, seperti Xiaomi pada umumnya. Di bagian kanan ini ada volume rocker dan fingerprint yang sudah menyatu dengan power button. Di bagian kiri tidak ada apa-apa. Lalu di bagian bawah ada USB Type-C, speaker grill, dan SIM tray yang sudah mendukung hybrid. Loh, mana 3,5mm headphone jack? Kemudian yang selanjutnya, untuk nilai jualan utama dari Poco F3 ini, yaitu adalah spesifikasinya. HP ini tidak hanya menawarkan Snapdragon 870 5G, tetapi juga tipe UFS storage-nya ini menggunakan UFS 3.1, dan RAM-nya ini menggunakan LPDDR5. Kemudian untuk kapasitas baterainya 4500 mAh. Pertanyaannya, se-powerful apa sih sebenarnya Snapdragon 870 ini, dan bagaimana pengalaman saya menggunakan Poco F3 ini selama beberapa hari? Jadi kalau kalian ingin tahu gambaran se-powerful apa Snapdragon 870 ini, kita ambil contoh Snapdragon 865. Snapdragon 865 itu sudah powerful banget ya di tahun lalu chipset dari Qualcomm tersebut. Tetapi, jika kita bandingkan dengan Snapdragon 870, ini secara CPU ini meningkat 12%, sedangkan untuk GPU-nya meningkat 10%. Dari peningkatan tersebut, jelas skor Antutu yang kalian bisa dapatkan di Poco F3 ini tinggi banget. Sekitar 670-an ribu. Ini mantep banget ya untuk skor Antutu. Dan saya ingin tahu, apakah stabilisasi di 870 ini cukup bagus? Saya mengetes 3 kali Antutu back-to-back. Ini skor yang saya dapatkan cukup stabil banget ya. Untuk tes pertama 678 ribu, untuk tes kedua ini hanya turun beberapa ribu aja, 670-an ribu, dan tes ketiga 660 ribu. Jadi ini dalam keadaan panas pun, stabilisasi performa dari Poco F3 ini sungguh luar biasa. Tetapi, mulai dari sinilah masalahnya timbul ya teman-teman. Jadi pada saat saya mengetes Antutu, selama 3 kali, di tes kedua itu ternyata layarnya redup loh teman-teman. Ini sungguh aneh ya, apa yang ada di Poco F3 ini. Ini ternyata pada saat kondisi HP-nya panas, ini layarnya redup. Walaupun saya tidak mengaktifkan auto-bredness-nya, ini saya curiga banget memang habit dari Poco F3 ini, ataukah seperti ini, atau ini hanya karena software update. Ini saya penasaran banget, apakah layar redup ini hanya terjadi jika saya mengetes Antutu. Karena pada saat tes Antutu kan, otomatis HP ini dipusia performanya untuk menjalankan dan mendapatkan skor yang maksimal. Kemudian, saya mengetes untuk bermain game, dan saya pengen tau apakah habit ini terjadi pada saat saya bermain game. Ini game pertama adalah PUBG. Ini luar biasa banget grafik yang saya dapatkan bisa di HDR Extreme. Tidak hanya Smooth Extreme, HDR Extreme pun kalian bisa mendapatkan di Poco F3 ini. Dan setelah saya memainkan PUBG selama 45 menit, ini justru di menit ke-9 mengalami hal yang sama, yaitu layar dimming atau layarnya meredup ya di menit ke-9. Ini grafiknya seperti yang saya bilang tadi, saya bermain pada saat HDR Extreme. Jadi ini memang habit di Poco F3 ketika menyentuh 37 derajat ke atas, ini mengalami layar dimming ya. Namun jangan khawatir teman-teman pada saat saya bermain PUBG ini, walaupun layarnya redup, tetapi stabilisasi performa di Snapdragon 870 ini mantep banget. Ini fps yang saya dapatkan tidak pernah di bawah 50 ya. Ini mantep banget ya, 58, 55, sampai 60 fps. Ini mantep banget ya untuk performanya. Lalu untuk game kedua, ini saya memainkan Mobile Legends. Ini saya tidak lama-lama saja karena saya sebenarnya tidak terlalu main Mobile Legends ya. Ini saya bisa mendapatkan grafik Ultra dan mode HFR-nya juga bisa diaktifkan. Tapi selama saya menggunakan HP ini untuk bermain Mobile Legends, tidak ada kendala sama sekali untuk frame drop-nya. Untuk Genshin Impact, ini kalian bisa menggunakan grafik rata kanan Highest, dan untuk FPS-nya bisa kalian set ke 60 fps. Ini juga lancar banget ya, surprisingly di Poco F3 ini. Tapi, ada tapi-nya teman-teman. Untuk menit ke-2 tidak nunggu menit ke-9, ini ternyata layar redupnya itu terjadi lagi. Karena untuk bermain Genshin Impact di grafik seperti ini, ini memang mengepus HP untuk performa yang lebih maksimal dan menjaga stabilisasi performa. Jadi, ini untuk bermain Genshin Impact cenderung panas ya teman-teman untuk grafik rata kanan. Ini saran saya teman-teman, kalau ingin mendapatkan FPS 60 ya grafiknya low. Tetapi, walaupun grafiknya low, itu tetap terjadi panas di bagian back cover-nya. Karena penghantar panas di Poco F3 ini, bagian belakangnya kan ini glass ya, kaca ya. Jadi, penghantar panasnya lebih kerasa kalau kita bandingkan di Poco X3 Pro. Stabilisasi performanya juga cukup bagus di Genshin Impact ini. Ini kalau rame atau pada saat crowded musuhnya banyak, ini memang ada beberapa kali saya mendapati FPS-nya 40, bahkan 35. Tetapi, ini masih nyaman banget. Ini hanya turun karena nilai di atasnya saja. Sebenarnya, untuk pengalamannya ini lancar banget. Dan seperti yang saya bilang tadi, bahwa untuk layar redup ini tidak harus menunggu 9 menit untuk di Genshin Impact. Ini sayangnya di menit ke-2 atau ke-3 saja, ini sudah terjadi layar redup ya. Jadi, memang heavy dari Poco F3 ini, jika HP-nya mulai panas, ini memang layarnya redup. Semoga masalah seperti ini bisa diperbaiki melalui software update ya. Dan tambahan pengalaman sehari-hari, memang HP ini mantep banget ya. Untuk bermain game saja sudah nyaman ya, Snapdragon 870 ini. Bisa jadi, Snapdragon 870 ini adalah alternatif Snapdragon yang tidak heating issue ya, seperti 888 ya. Jadi, menurut saya, 870 ini salah satu Snapdragon pilihan yang tepat di tahun ini. Tetapi, seperti yang saya bilang tadi, di Poco F3 memang habit-nya ketika HP-nya itu mulai panas. Memang layarnya redup ya. Untuk keperluan sehari-hari, ini saya merasakan bahwa Poco F3 ini salah satu yang paling smooth. Karena memang ini sudah mendukung layar dengan touch sampling 360Hz tadi, dan refresh rate-nya 120Hz. Ngomong-ngomong soal layar, saya belum membahas soal layarnya. Ini layar dari Poco F3, ini lebih bagus dibandingkan dengan Redmi Note 10 Pro. Saya kasih tahu alasannya kenapa. Dari peak brightness-nya, ini lebih terang, yaitu 1300 peak brightness-nya. Kalau kita bayangkan, bayangkan. Kalau kita melihat di Redmi Note 10 Pro, itu peak brightness-nya atau kecerahan layarnya itu paling mentok 1200, sedangkan ini naik jadi 1300. Itu yang pertama, keunggulan dari layar Poco F3. Yang kedua, jenis layarnya. Ini kalau seperti Alvin sebilang, ini jenis layarnya Dynamic AMOLED. Dan saya merasakan bahwa di Poco F3 ini, memang layarnya sedikit lebih bright, tadi karena peak brightness-nya. Dan ada beberapa fitur-fitur di layar Poco F3 ini yang cukup impresif. Di bagian display-nya, kalian akan mendapatkan fitur AI Image Engine. Di sini kalian bisa mengaktifkan AI HDR Enhancement. Ini bisa menambah pengalaman multimedia yang lebih rich banget ya. Ini AMOLED-nya cukup bagus. Lalu ada fitur MEMC. Jadi, MEMC ini berfungsi bagi teman-teman yang suka nonton video. Ini fiturnya bisa menambahkan frame, sehingga pada saat nonton video terkesan lebih smooth karena ada fitur MEMC ini. Jadi, ini layar dari Poco F3 ini slightly lebih bagus dibandingkan dengan Redmi Note 10 Pro. Kemudian bagaimana dengan performa baterainya? Ini di 4500 mAh. Jadi ingat, 4500 mAh digabungkan dengan layar AMOLED. Bagaimana hasilnya? Jadi, ini screen on time yang saya dapatkan sekitar 4 jam. Loh, tunggu dulu. 4 jam ini ternyata standby timenya ini kalian bisa mendapatkan 16 jam. Pun dengan screen on time 4 jam ini, saya menggunakan HP ini dalam skenario yang cukup berat, teman-teman. Yaitu untuk bermain Genshin Impact selama 2,5 jam. Untuk main PUBG, itu selama 45 menit sisanya saya menggunakan untuk YouTube dan bermain Mobile Legends. Dan sisanya masih 30%. Jadi, ini untuk baterainya saya tidak ada komplain sama sekali. Screen on time 4 jam itu penggunaannya berat banget ya. Bagi kalian yang tidak tahu, screen on time itu bukan patokan HP itu awet atau tidak. Ini tergantung teman-teman digunakan untuk apa. Kalau seperti yang saya bilang tadi, 4 jam tapi penggunaannya berat seperti ini. Ini artinya mantep banget ya baterai di Poco F3 ini. Apalagi di Poco F3 ini sudah mendukung quick charge 33W. Jadi, ini mantep banget. Waktu pengecasannya dari 0 sampai 100 itu kan klaimnya 52 menit. Tetapi, di lapangan saya mendapati bahwa pada saat saya mengecas dari 12% ke 100% itu butuh waktu sekitar 59 menit. Ini sedikit miss dari advertise-nya. Jadi, menurut saya pribadi tidak ada komplain sama sekali untuk baterainya. Poco F3 ini untuk baterainya kalian jangan khawatir. Kemudian yang selanjutnya untuk sektor kameranya. HP ini menggunakan 4 setup kamera. Satu di bagian depan dengan resolusi 20MP. Lalu di bagian belakang ada 3 setup kamera. Kalau kalian melihat, ini ada mikrofon ya. Jadi, ini diklaim bahwa mikrofon yang ada di Poco F3 ini bisa kalian gunakan merekam 360 derajat. Untuk 3 setup kameranya ini, main lensanya mendukung 48MP, ultrawide-nya 8MP, dan makronya 5MP. Untuk hasil fotonya, Poco F3 ini tergolong bagus ya. Sekilas saya merasa lebih bagus dibandingkan dengan Redmi Note 10 Pro. Sekilas ya. Ini saya penasaran banget jika dibandingkan dengan 108MP di Redmi Note 10 Pro. Walaupun sebenarnya belum menyentuh kelas flagship, namun yang saya catat di sini adalah konsistensi dari ketiga lensanya. Ini mantep banget. Ini untuk ultrawide dan main lensanya ini cukup konsisten warnanya. Untuk 2x zoom-nya ini, surprisingly menurut saya detailnya cukup bagus walaupun ini masih digital zoom. Untuk portrait-nya cukup rapi, apalagi bisa di-setting di post-processing agar lebih bokeh. Dan ada beberapa efek bokeh yang menarik juga. DMS-nya cukup luas, dan ultrawide-nya juga terbilang baik untuk resolusi 8MP. Dan tambahan lagi, untuk lensa makronya ini menurut saya bukan gimmick 5MP-nya, karena hasil lensa makronya ini asik banget. Jarak pandangnya cukup dekat, jadi hasilnya terlihat dramatis. Kemudian untuk mode malamnya, agar kalian mendapatkan noise level yang minim, memang perlu mengaktifkan night mode agar efek lampu sorotnya juga terlihat lebih kontras dan minim noise. Lalu untuk ultrawide-nya ini juga sudah mendukung night mode. Bisa membantu untuk meminimalisir noise level dan exposure lampunya ini menurut saya bisa termanage dengan baik. Kemudian untuk hasil selfie-nya, saya sarankan teman-teman untuk mengaktifkan mode HDR untuk mengurangi efek langit yang overexpose. Halo guys, ini adalah kamera depan dari Poco F3. Bagaimana hasil kamera depannya? Dan ini 20MP-nya menurut saya cukup bagus ya di Poco F3 kamera depannya. Dan tidak hanya resolusi 1080p 30fps untuk kamera depannya, Di update-an terbaru sudah tersedia 1080p 60fps untuk kamera depannya. Untung saja, tidak seperti Redmi Note 10 Pro ya. Bagaimana hasil kamera depannya? Sebelum kita beranjak ke 1080p 60fps. Stabilnya cukup stabil ya. Dan speakernya bagaimana? Ini kan tadi di bagian belakangnya ada tambahan mic ya yang sudah bisa merekam 360 derajat. Bagaimana kualitas dari mikrofonnya? All right, ini adalah hasil kamera depan di resolusi 1080p 60fps. Wow, ada 1080p 60fps di kamera depannya. Mantap banget. Walaupun kestabiliannya sedikit berkurang, agak sedikit goyang dibandingkan 1080p 30fps tadi. Tapi opsi 60fps di kamera depan, walaupun belum 4K, ini bonus sih. Wow, kualitasnya keren sih kamera depannya. Ini agak backlight lagi tuh mataharinya di bagian belakang. Ya, mantap banget ya. Kamera depan dari Poco F3. Bagaimana menurut kalian? Ini adalah percobaan kamera belakang di resolusi 1080p 30fps. Stabil banget ya. Saya turun tangga. Terus 1080p 30fps-nya di kamera belakangnya tergolong stabil dan hasilnya cukup bagus. Kita memutari taman ini sebentar dan coba lari bentar ya. Wow, stabil banget. Kita beranjak ke 1080p 60fps. Yap, ini adalah resolusi 1080p 60fps. Kok penyakitnya sama-sama Redmi Note 10 Pro ya? Di 60fps, full HD-nya ini kurang stabil ya. Saya lihat di viewfinder-nya ada sedikit goyang gitu ya. AC-nya tidak aktif di 1080p 60fps. Kita langsung beranjak saja ya. Biar menyingkat waktu di 4K 30fps. Alright, ini adalah 4K 30fps. Untungnya 4K 30fps di Poco F3 ini mendukung Ace ya. Sehingga footage-nya ini stabil. Kalau di Redmi Note 10 Pro kan 4K 30fps-nya tidak stabil. Di Poco F3 yang miss itu hanya di 1080p 60fps saja. Untuk stabilannya. Ini stabil sih, 4K 30fps. Tetapi sebenarnya secara ISP itu 870 Snapdragon-nya itu sudah mendukung 4K 60fps. Tapi ini clock di 4K 30fps. Sayang banget ya. Poco F3 ini tidak ada 4K 60fps. Bagaimana kalau kita lari? Bagaimana kalau kita lari yuk? Wow, stabil banget. Mantap banget. Switch ke Ultra-Wide yuk. Ini dia adalah hasil footage dari lensa Ultra-Wide. Maksimal resolusinya 1080p 30fps di lensa Ultra-Wide. Tidak bisa 4K lensa Ultra-Wide-nya. Sayang sekali. Tapi memang stabil banget. Saya suka dengan kestabilan di Ultra-Wide ini. Sehingga kalau teman-teman mengambil footage jadi lebih dramatis saja. Ini adalah perekaman 1080p 30fps di kondisi malam hari. Kalau kondisi malam hari memang penyakit hampir semua HP ya jittering ya. Di 1080p 30fps. Kalian lihat bagian lampunya itu agak goyang gitu. Sebenarnya ada beberapa cara untuk mengurangi shakiness dan noise level di mode malam hari ini. Dengan menggunakan resolusi 1080p 60fps. Kita langsung switch ya. Untuk kestabilannya ini cukup bagus. Dan ini adalah perekaman 1080p 60fps. Seperti yang saya bilang tadi untuk mode malam memang saya lebih menyarankan di 60fps karena efek jitter dan noise levelnya lebih berkurang dibandingkan 1080p 30fps. Walaupun di Poco F3 ini AC-nya di 1080p 60fps tidak bekerja ya. Tapi at least untuk mengurangi noise-nya dan jittering-nya, efek jittering-nya 60fps ini benar-benar menjadi salah satu solusi teman-teman untuk mengesut di malam hari. Ya ini hasil ya. Alright kita masuk ke kesimpulannya. Jadi Poco F3 ini secara spesifikasi di atas kertas. Apa yang ditawarkan di Poco F3 ini sungguh luar biasa ya di rentan harganya. Di harga 4-5 juta kalian bisa mendapatkan Snapdragon 870, layar AMOLED, dual stereo speaker yang sudah dituning Dolby Atmos, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.1, NFC juga tersedia di HP ini. Ini sungguh luar biasa banget. Tetapi sebagai reviewer, golden rule saya pada saat saya membeli HP, ini memang ketika kita membeli HP itu kita mengharapkan tidak ada kendala yang berarti. Layar dimming ini menurut saya menjadi salah satu hal yang deal breaker ya. Karena memang pada saat saya menggunakan HP ini untuk bermain game, tiba-tiba layarnya itu turun brightness-nya walaupun saya tidak meng-set auto brightness-nya. Ini memang menurut saya pribadi cukup mengganggu pengalaman saya sebagai seorang reviewer atau sebagai pengguna pada umumnya. Dan untuk kekurangan selanjutnya, HP ini sebenarnya secara ISP ini sudah mendukung 4K 60fps. Kalau kita melihat datanya ISP di Snapdragon 870 sudah mendukung 4K 60fps. Kalian bisa melihat Vivo X60 Pro itu sudah bisa digunakan di 4K 60fps. Dan untuk kekurangan selanjutnya, seperti tidak ada 3,5mm audio headphone jack, menurut saya ya sudah lah. Ini memang sudah umum terjadi di HP-HP jaman now. Kekurangannya sebenarnya cuma itu ya. Kalau Xiaomi bisa memperbaiki layar dimming, ini menurut saya menjadi HP yang cukup sempurna di rentan harga 4-5 juta. Saya berharap banget Xiaomi segera memperbaiki problem ini di update software selanjutnya. Dan saya berharap ini bukan habit dari Poco F3. Dan itu saja guys review dari Dwi Gadget dengan Poco F3 ini selama penggunaan beberapa hari. Nanti kita akan membandingkan HP ini dengan HP lain seperti Redmi Note 10 Pro dan Poco X3 Pro. Stay tuned di channel Dwi Gadget ini. Bagi teman-teman yang penasaran untuk melihat Instastory dari Poco F3, kalian bisa add Instagram saya, Dimas Wahyuka. Kalian bisa add atau tanya-tanya di sana. Semoga saya bisa menjawab sebisa mungkin ya. Dan terima kasih bagi teman-teman yang sudah subscribe channel ini. Sampai ketemu di video selanjutnya. Peace out. Sub indo by broth3rmax